Trending di Twitter, Christine Hakim bintangi seris The Last of Us yang tayang di HBO Januari tahun 2023. Nama Christine Hakim mendadak trending di jaga Twitter, Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Christine Hakim jadi perbincangan warganet karena turut membintangi seris Hollywood, The Last of Us. The Last of Us disutradarai oleh sutradara yang sama pada Chernobyl. Seris The Last of Us dijadwalkan tayang Januari tahun 2023 di HBO. Dikutip dari Aroget, seris The Last of Us bercerita tentang infeksi jamur bernama Cordyceps yang memang ada di dunia nyata. Jamur ini membuat mereka yang terinfeksi berperilaku lebih agresif, bermutasi, hingga akhirnya kepalanya tidak lagi seperti manusia. Menjadi sumber plot dan konflik yang sama dalam film yang diadaptasi HBO nanti, Indonesia tampaknya memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Terdapat salah satu aktris Indonesia ternama juga turut terlibat. TV spot terbaru The Last of Us untuk pertama kalinya menampilkan sosok aktris terkenal Indonesia, Christine Hakim. Christine Hakim berperan sebagai seorang peneliti Cordyceps. Christine Hakim terlihat sedang mengamati jamur super kecil aksi sepersekian detik saja di trailer terbaru seris tersebut. Di sisi lain, Instagram Christine Hakim juga diikuti oleh Neil Druckmann. Diketahui, Neil Druckmann merupakan otak di balik game The Last of Us. Sementara itu, dikutip dari Twitter at Naughty Dog Info, dituliskan jika infeksi otak yang disebabkan oleh Cordyceps dalam seris The Last of Us diduga berasal dari Indonesia. Dalam sebuah cuplikan trailer, terlihat sosok Christine Hakim yang memegang jamur di laboratorium. Profil singkat Christine Hakim Christine Hakim lahir di Kuala Tungkal, Jambi, tanggal 25 Desember 1956. Dikutip dari Tribun Wiki, Christine Hakim merupakan istri dari Edo Eduard Jerunlazer. Pemilik nama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim ini memulai karir ke dunia seni peran sejak tahun 1973. Film yang dibintanginya pertama adalah Cinta Pertama, 1973. Akting Christine dalam film tersebut membuatnya meraih piala citra kategori pemeran utama wanita terbaik. Tak sampai di situ, ia juga membintangi sejumlah film lainnya, diantaranya Ponira Terpidana, 1984, Irisan-Irisan Hati, 1988, Nemuru Otoko, 1996, dan lainnya. Pada 15 hingga tanggal 26 Mei tahun 2002, Christine pernah menjadi dewan juri di Festival Film Internasional Cannes, FFIC, ke-55 di Perancis. Kemampuan aktingnya mengantarkan Christine untuk mendapat penghargaan Nikkei Asia Prizes bidang kebudayaan dari Koran Jepang, Nikkei Simbun. Terima kasih telah menonton!